Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Anies Alisputra disini saya akan menjelaskan tentang PC atau yang biasa kita kenal dengan personal computer berikut bagian-bagiannya disini ada power supply fungsinya untuk distribusi listrik dari AC atau listrik utama mendistribusikan ke main port dulu kemudian nanti lari ke processor dan perangkat lainnya terus kemudian untuk processor disini fungsinya sebagai otak utama jadi semua perhitungan itu nanti dilakukan oleh processor, kemudian selanjutnya disini ada RAM atau read access memory ini fungsinya untuk penyimpanan data sementara, jadi tidak semua hasil datanya itu disimpan ke hard disk atau SSD, jadi ada yang sementara disimpan disini, nanti kalau sudah dianggap oke baru disimpan ke media penyimpan, terus selanjutnya ada VGA VGA ini fungsinya untuk tampilan, jadi motherboard rata-rata itu ada VGA onboard jadi ada VGA bawaannya, untuk meningkatkan performa biasanya di upgrade dibelikan VGA card sendiri selanjutnya, selanjutnya media penyimpanan, sekarang media penyimpanan ada 2 setahu saya, jadi ada yang hard disk, ada yang SSD SSD ini ada 2 juga ada yang NVMe 2 tapi kita punya yang SATA karena soketnya disini belum ada bedanya di kecepatan SSD ini lebih cepat 10 kali kalau tidak salah, jadi ini kecepatan bacanya sekitar 550 MB per second ini kalau tidak salah sekitar 50 atau 60 MB per second jadi SSD sekarang lebih banyak dipakai daripada hard disk, cuman di SSD kendalanya di kapasitasnya kecil salah satu kelebihan PC itu mudah di upgrade jadi kita bisa mengganti prosesor, RAM sama VGA untuk pembelian atau mau upgrade prosesor jadi yang perlu kita perhatikan itu pertama soketnya jadi disitu soketnya soket berapa jadi antara prosesor dengan soket yang ada di motherboard itu harus sama kalau tidak sama berarti ya harus ganti prosesor dan motherboard terus kedua sekarang yang ada di pasaran itu ada DDR3 sama DDR4 perbedaannya otomatis ada di soketnya karena tidak bisa terbalik seperti ini sekarang yang paling baru itu pakai DDR4 terus ada tipe prosesor Intel ya jadi ada tipe prosesor Intel itu yang serinya di belakangnya itu ada huruf F nya nanti kita tunjukkan di monitor seperti apa jadi prosesor yang ada tipe F nya itu wajib pakai VGA karena VGA onboardnya meskipun ada VGA onboardnya di motherboard itu tidak akan bisa mengeluarkan tampilan karena memang tipenya tipe prosesornya tipe F jadi wajib pakai VGA mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar saya akhiri Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih